Intro Pementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHKRI bekerjasama dengan Sekretaria Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut TKNPSL mengelar Gerakan Sedekah Sampah Indonesia Gradasi Akbar bersama 300 rumah ibadah dan 100 bank sampah. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia, UNDP Indonesia, Rethinking Plastik GIZ, dan Denan Indonesia. Peluncuran Gradasi Akbar ditandai dengan prosesi serah terima kotak sedekah sampah, buku panduan, sertifikat masjid gradasi di Masjid Baitul Makmur Perumahan Telaga Sakinah, Telaga Murni, Kabupaten Bekasi pada Rabu 14 September 2022. Masjid Baitul Makmur merupakan salah satu masjid yang telah menerapkan program gradasi. Perwakilan dari 300 rumah ibadah, 100 bank sampah sekabupaten Bekasi juga turut hadir dalam acara hari ini. Hal ini merupakan sinergi yang baik untuk pengelolaan sampah di Indonesia melalui sirkular ekonomi. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limba dan Bahan Beracun Berbahaya PSLB3 KLHKRI, Rosa Vivin Ratnawati mengapresiasi Masjid Baitul Makmur Bekasi yang berkomitmen melaksanakan gerakan sedekah sampah gradasi. Menurutnya, dalam hal pencapaian target penanganan sampah plastik di lautan sebesar 70% pada tahun 2025, diperlukan adanya kerjasama dari semua pihak, baik dari tingkat pemerintah hingga tingkat masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan punya target 30% pengurangan, 70% penanganan 2025, sehingga pekerjaan seperti ini, kegiatan seperti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar pada Indonesia bersih 100% 2025. Dari Bekasi, Tim Minanyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!